Halo guys, halo halo halo, baik lagi sama aku, Aldia Rahma dan sekarang aku bakalan bikin tutorial lagi Tapi kali ini tutorialnya beda yaitu aku bakalan bikin tutorial cara membuat thumbnail atau bikin thumbnail sama cara masang thumbnailnya Kalian jangan lupa untuk follow IG aku yang baru itu tuh IG khusus aku main gitu ya Bukan, kan yang satu itu IG khusus aku privasi ya itu kayak ya keseharian aku kayak gitu Yang satu lagi untuk aku main game gitu, oke kalian jangan lupa follow ya Oke promosi jadinya Terus kalian juga jangan lupa untuk subscribe channel ini, like juga dan jangan lupa untuk komen Dan makasih banget buat 300 subscribernya, oh my god cepet banget itu tuh Dan ya kita langsung aja Nah ini aku thumbnailnya yang biasa aja, yang biasa aku pake Ini tuh thumbnailnya tuh caranya tuh gampang banget, kalian gak perlu ribet-ribet gitu ya untuk mikirin Yang pasti kalian tuh sebelum bikin thumbnail tuh kalian harus mikirin dulu mau konsepnya kayak gimana gitu Oke kita langsung aja, pertama-tama aku tuh ke gamesnya ke Roblox Terus kalian ke mort, terus kalian ke profile kalian Kalian tinggal screenshot aja Kalian tinggal screenshot game yang kalian mainin Habis itu kalian ke galeri, terus kalian crop gambarnya atau dipotong gitu Nih, itu tuh terserah kalian ya mau game apa aja Pokoknya yang kalian record lah, yang mau kalian upload gitu Kalian tinggal cari aja thumbnailnya gitu Thumbnail gamenya, terus kalian screenshot, terus kalian ini nih Apa ini kayak crop gitu, atau dipotong gitu ya Terus kalian ini juga potong atau crop atau apa gitu karakter kalian Sebelumnya kalian harus download aplikasi Pixel Lab Itu buat aku bikin thumbnail gitu Terus, kalau kalian udah masuk ke aplikasinya Kalian tinggal kesini Terus, kalian pencet image size Size Terus, kalian pilih presetnya Kalian ubah ke YouTube thumbnail Oke, itu tuh udah pas banget Terus, kalian geseng Kalian pencet from gallery Nah, kayak gitu Pencet yang ini Terus, kalian pencet centang gitu Dan habis itu, aku biasanya ngedraw Buat pinggir-pinggirnya Kalian pasti udah tau ya Aku tuh di draw gitu Aku bikin kayak Ala-ala kayak gini Kalian bebas Mau pake atau enggak juga Aku saranin sih pake aja Bebas mau di kanan atau di kiri Nah, aku udah bikin kayak gitu Dan menurut aku sih Udah bagus Kita centang Nah, kalian juga bisa digedein Bisa dikecilin Kayak gitu Bebas Terserah kalian Nih, kalau aku sih agak digedein ya Karena Hmm, kayaknya gak cukup gitu Oke, kalau udah gitu Kalian pencet tanda plus di atas Abis itu, kalian pencet from gallery Terus, kalian ambil gambar karakter kalian Kalian tinggal centang Nih, untuk ngilangin belakangnya Kalian tinggal geseng Terus, kalian pilih eraser color Kalian tinggal pencet itu Enable-nya Dan tadaaa Udah kepotong bagian belakangnya Dan itu tuh rapi banget Kalian tinggal centang Abis itu, aku tuh selalu pake shadow Buat kayak lebih rapi gitu Aku biasanya pake warna putih Terus, inner shadow-nya Kalian bisa pake enggak Aku pake aja Warna putih juga Biar keliatan rapi gitu Oke, kayak gini Dan tadaaa Jadi deh thumbnail yang biasa aku pake Ini tuh acak-acakan Tapi kalau kalian mau lebih rapi Itu keinginan kalian Dan kalau mau kalian save Kalian save as image Kayak gitu Terus, kalian pencet save to gallery Tadaaa Udah ke save ke gallery kalian Kalian tinggal pasang deh ke youtube-nya Kalau kalian mau tau cara pasangnya Aku kasih tau ya Kalian butuh aplikasi yang namanya youtube studio Kalian juga bisa pasang melalui chrome Kalian pencet youtube studio-nya Nih, kalian pencet yang ada kayak pensil gitu Kalian pencet itu Habis itu, kalian pencet edit thumbnail Terus kalian ubah Klik ubah Terus kalian pasang deh thumbnail yang kalian tadi Terus kalian pilih Simpan Dan tadaaa Thumbnail kalian udah keganti Nah mungkin segitu aja Buat tutorial kali ini Semoga bermanfaat Dan maaf banget Kalau misalnya terburu-buru Atau gak jelas Ya mohon dimaklumin Karena aku bukan Youtuber tutorial Oke Sampai jumpa di next video Bye-bye Bye